Selanjutnya kini kita langsung sanksikan konferensi per selanjutnya yang berada dari Kominfo mengenai jadwal penyampaian pengetikan siaran TV analog atau analog switch di wilayah Jabodetabek. Pelaksanaan multiple aso ini tentunya tidak bisa melampaui 2 November 2022 yang memang merupakan batas akhir semua siaran televisi analog. Ini harus dihentikan. Status kesiapan aso nasional yaitu kriteria yang diterapkan oleh Kementerian Kominfo untuk menilai kesiapan suatu wilayah untuk bisa diberlakukan aso diantaranya adalah pertama terdapat siaran televisi analog di wilayah yang akan dihentikan siarannya. Kedua, wilayah yang tercakup dengan siaran televisi analog ini sudah siap dikantikan dengan siaran TV digital. Dan ketiga adalah bantuan setobox atau STB untuk rumah tangga miskin di daerah tersebut sudah terdistribusi. Sampai dengan 2 November 2022, migrasi siaran televisi analog ke digital dilakukan di 112 wilayah layanan yang meliputi 341 daerah administratif kabupaten kota di seluruh Indonesia. Saat ini, 90 wilayah layanan sudah disiapkan infrastruktur multiplexing sehingga masyarakat setempat sudah dapat beralih kesiaran televisi digital. Kementerian Kominfo memantul jumlah lembaga penyiaran yang sudah melakukan migrasi ke siaran TV digital atau simulkes yaitu 566 dari 693 pemegang izin siaran analog. Untuk 22 wilayah layanan yang belum mendapat siaran digital, saat ini sedang dilakukan pembangunan multiplexing oleh LPP TVRI melalui pembiayaan negara. Sehingga dalam waktu dekat, masyarakat di daerah tersebut segera akan mendapatkan siaran digital. Pada tanggal 30 April 2022 yang lalu, ASO bertahap ini telah dilaksanakan di 4 wilayah layanan, yaitu wilayah layanan Riau 4, Nusa Tenggara Timur 3, Nusa Tenggara Timur 4, Papua Barat, dan Papua Barat 1. Dan dapat kami informasikan bahwa 14 wilayah layanan lainnya telah menyusul pelaksanaan ASO, yaitu Kalimantan Selatan, wilayah layanan Kalimantan Selatan 2, Kalimantan Selatan 4, kemudian Kalimantan Utara 3, Kepulauan Bangka Belitung 4, Kepulauan Bangka Belitung 2, kemudian Kalimantan Barat 6, Maluku 6, Maluku Utara 3, dan Papua 7, Sulawesi Tengah 3, Sulawesi Tenggara 2, Sulawesi Utara 2, Sulawesi Utara 6, dan Sumatera Selatan 4. Nah, rekan-rekan media sekalian, pada kesempatan hari ini, Kementerian Kominfo mengumumkan bahwa wilayah Jabodetabek dan sekitarnya telah memenuhi kriteria ASO. Maka, penghentian siaran televisi analog oleh seluruh lembaga penyiaran di Jabodetabek akan dilakukan secara serempak pada tanggal 5 Oktober 2022, pukul 24, waktu Indonesia Barat. Daerah administratif yang akan terdampak pelaksanaan ASO di Jabodetabek terdiri dari 14 kabupaten-kota, yaitu Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kota Administratif Jakarta Timur, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Pelaksanaan bantuan distribusi setobok untuk rumah tangga miskin sejumlah 479.307 unit, sejauh ini telah terlaksana 63,4 persen dan pelaksanaan distribusi ini baik yang dilakukan oleh penyelenggara oleh dibiayai dari penyelenggara MUK maupun oleh anggaran negara saat ini berjalan sesuai rencana dan terus akan kami pantau secara harian dan akan dituntaskan seluruhnya sebelum tanggal 5 Oktober 2022. Rekan-rekan media sekalian, dalam tahap akhir persiapan penyambutan ASO di Jabodetabek, kami memohon dukungan dari segenap pihak yang tentunya berkepentingan untuk juga seluruh masyarakat agar proses transisi kesiaran TV digital berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama tentunya kepada seluruh lembaga penyiaran diminta untuk bisa meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk beralih ke siaran televisi digital. Yang kedua, bagi seluruh warga Jabodetabek yang sehari-hari menggunakan siaran televisi analog serta telah memiliki kesempatan untuk bermigrasi ke siaran televisi digital agar segera beralih tentunya tanpa menunggu hingga tanggal 5 Oktober 2022 saat siaran televisi analog sudah tidak bisa disaksikan lagi. Ketiga, kepada produsen dan pedagang perangkat elektronik untuk memastikan ketersediaan dan kemudahan pembelian set-top box bagi masyarakat yang akan membeli. Keempat, para penyelenggara multiplexing yang melakukan pembagian bantuan set-top box di Jabodetabek akan menyelesaikan distribusi sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, para penyelenggara multiplexing juga agar mengoptimalkan kualitas sinyar siaran digital saat masa transisi menuju aso pada 5 Oktober 2022. Rekan-rekan jurnalis dan hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah pelaksanaan aso di Jabodetabek ini dapat kami umumkan. Jabodetabek merupakan epicentrum dari kegiatan pertelevisian di Indonesia. Moga agar hal ini menjadi rujukan bagi kita semua untuk mempersiapkan peralian ke siaran digital dengan sebaik-baiknya. Agar pelaksanaan aso di Jabodetabek bisa memberi manfaat siaran digital kepada masyarakat serta sekaligus sebagai momentum menjelang pelaksanaan aso secara nasional pada tanggal 2 November 2022. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan, Pak Giri akan menambahkan. Baik, teman-teman jurnalis semuanya. Demikian yang... Baik, dan tadi kita baru saja saksikan mengenai kapan penyampaian jadwal penghentian siaran TV analog atau analog switch off yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat.